Polisi menetapkan sopir bus Gumarang Jaya sebagai tersangka setelah menabrak 5 pelajar SD di Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebelumnya, sopir bus tersebut telah menyerahkan diri ke polisi sesaat setelah kecelakaan. Sementara itu, dalam kecelakaan ini, 4 dari 5 korban dinyatakan tewas. Tersangka berinisial RJ, 38 tahun, menabrak 5 pelajar SD Pitalah, Tanah Datar, Sumatera Barat pada Kamis 15 April. Seusaha kejadian, RJ ditemani oleh kernetnya DS, 40 tahun, menyerahkan diri ke Polsek Batipuh, Tanah Datar. Dikutip dari Kompas.com, Kasat Lantas Polis Padang Panjang AKP Deddy Antonis mengatakan, solusia menjalani pemeriksaan secara intensif, RJ langsung ditetapkan sebagai tersangka. RJ dijerat dengan Pasal 310 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan akutan jalan. Ia pun teraja pidana kurungan penjara maksimal 6 tahun dan denda 12 juta rupiah. Sementara, untuk kernet bus masih berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, bus kemerang jaya yang dikembudikan oleh RJ Oleng setelah berupaya menghindari bus ANS yang mengarah mendadak di depannya. Insiden asin ini terjadi pada Kamis 15 April segera pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sobir bus membanting setir ke arah kanan hingga mengibatkan 5 siswa SD yang tengah berdiri di trotoar tertabrak. Empat siswa meninggal dunia masing-masing WI 10 tahun, AH 9 tahun, RA 9 tahun, dan MM 9 tahun. Sedangkan AH 9 tahun mengalami luka ringan dan saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!